Penipu, pencuri, dan scammer zaman modern NFT, Crypto, dan DeFi Mau tau gak? Bagaimana caranya bawa kabur 200 triliun rupiah dalam 1 tahun? Dan kamu gak bakal ketahuan? Saya akan cerita study case Gimana caranya scammer-scammer ini Di dunia NFT, Crypto Bawa kabur uang masyarakat segitu gedenya Itu di tahun 2021 saja Satu tahun saja Scammer bawa pergi 14 miliar dolar Dari orang-orang yang invest di dunia Crypto NFT, Web3 secara keseluruhan Dan saya akan bercerita bagaimana caranya Step by step orang ini melakukannya Tanpa ketahuan sama sekali Dan sulit diracak Tapi tujuannya bukan untuk Biar sedulur bisa melakukan ini semua Biar teman-teman mengeksekusi ini Bukan Akan tetapi Supaya teman-teman waspada Dan kedepannya tidak tertipu Dengan proyek-proyek semacam ini Sebelum kita bahas detailnya Kita harus tahu istilahnya Yang namanya rugful Kopitasi Bikin laku Online Squad Di dunia Web3 Rugful Rug itu seperti karpet Full itu kurang lebih intinya ditarik Kalian sebagai investor Sudah senang-senang beli proyeknya Sudah invest di Crypto Sudah beli NFT-nya Tahu-tahu Tiba-tiba karpetnya ditarik Kalian lagi bahagia Joget-joget Lagi Exciting Lagi bermimpi Bulan depan Tahun depan Tahun sekian Uang menjadi sekian Kalian tiba-tiba harus jatuh Terpeleset Karena karpetnya ditarik Banyak orang yang hilangkan duit mereka Bahkan tabungan hidup mereka Di proyek-proyek rugful Seperti ini Tapi kenapa? Kenapa bisa banyak Proyek-proyek scam Kayak gini Sebenarnya agak komplek Jadi tidak bisa dijawab dengan sederhana Tapi kita lihat perkembangan dunia kripto dan NFT yang luar biasa Selama beberapa tahun terakhir Setelah global Adopsi kripto itu naik 900% Tapi literasi global Literasi orang-orang Amerika saja Orang-orang US saja tentang kripto 96% itu gak ngerti sebenarnya Kripto itu apa Cara kerjanya gimana Resikonya seperti apa Cuma taunya Yaudah Saya taruh duit deh Nanti tahun sekian katanya Akan jadi sekian Atau kedepannya Akan naik sekian Atau Ada yang bilang turun sekian Gak tahu Saya kurang paham Ada yang jujur Untuk menyampaikan resiko Atau gak di awal Para marketingnya Kalau ujung-ujungnya hilang Mungkin Bilang aja Ini apas Atau Ikhlaskan saja Namanya juga usaha Kurang lebih seperti itulah Mungkin Mungkin Gimana dengan di Indonesia Di Shed Engine Optimization Atau di Shed Time Di Google Dan lain sebagainya Kripto naik 500% Kurang lebih Dan ada sekitar Kurang lebih 8 juta warga Indonesia Yang punya aset digital Nah dilemanya disini Interestnya lagi naik Atau naik banget Banyak orang-orang Pengen masuk ke dunia kripto Dunia NFT Pengen cepat kaya Pengen kaya cepat Pengen cara mudah Dapet duit Pengen ongkak-ongkak Kaki duitnya bertambah Tapi literasinya rendah Mereka tidak benar-benar mengerti Alhasil Kasus Pencurian Kriptokaransi Dari skamer ini Naik 516% Dari tahun 2020 Ke 2021 Mungkin tahun ini Bakalan lebih gede lagi Lebih Luar biasa lagi Jadi kombinasi Dari kenaikan Interest Tapi tidak sejalan Dengan kenaikan Dan kemauan Belajar memahaminya Kita lihat Ya Amerika saja 96% Gak ngerti Dimana budaya Belajar Dan minat baca Mereka jauh-jauh Lebih tinggi Dibanding budaya Baca Dan minat Belajar Kita Tahun 2020 Total skamer Yang menggunakan Teknik Rugful ini Tahun itu Cuma Cuma 1% Saja Maksima 2% Tapi tahun 2021 Meningkat aja Menjadi 30% Dari semua skam Itu adalah Ragpul Dan saya yakin Tahun ini Akan ada peningkatan Yang cukup Signifikan Proyek yang dijanjikan Orang beli Lalu tiba-tiba Developernya kabur Kalau kalian Ikuti news Pasti kalian tahu Yang namanya squid Yaitu kripto Dan mereka Ragpul Mereka bawa kabur Kurang lebih 12 juta dolar Kalau NFT Ada yang namanya Big App Daddy Club Mereka udah jual NFT nya Terus bawa kabur 1,3 juta dolar Dan yang terbaru Price banget Baru-baru ini 2022 NFT Ragpul Yang namanya Postex Bawa kabur 1,1 juta dolar Dan gilanya Mereka gak bisa Di-trash Susah untuk Dicari tahu Siapa orang-orang ini Untuk dilaporkan Ditangkap Atau dipenjarakan Pertanyaannya kenapa? Soalnya kebanyakan Baris scam ini 70% nya itu Decentralized Finance Atau bahasa kerennya DeFi Konsep blockchain Konsep Decentralized Konsep Web3 Itu anonymous Jadi kamu gak Bener-bener Harus KYC Atau Know your Customer Submit KTP Dan lain-lain Itu tidak perlu Siapapun Bisa jadi Siapapun Di dunia Web3 Dan itu yang Paling mengerikan Dan scammer Sekarang Semakin Pinter Dan mereka Gak bakal bisa Terima konsekuensinya Karena Decentralized Itu anonymous Tapi gimana Cara kita Bisa spot Project-project NFT yang scam Kripto yang scam Sebenarnya ini Opini saya pribadi Opini Kopitoji Saja ini Sebelum saya Ceritakan Studi case nya Kalau mau In-pass NFT Catat Ini Kayuun nya Kalau mau In-pass NFT Jangan Belajar NFT dulu Yang harus Dipelajari adalah Fundamental Money Management Gimana caranya Ngatur Keuangan Jadi Kadang orang Ikutan NFT Ikutan Kripto Itu hanya sekedar Ikut-ikutan gaya Ikut-ikutan rame Ikut-ikutan komunitas Tanpa dia Paham Dasarnya Belajar Dasar dulu Tidak usah Masuk dulu ke NFT Tidak usah Masuk dulu ke teknis Tapi Fundamental Money Management Gimana caranya Ngatur Keuangan Kalau sudah tahu Instumen ini Beresiko Bahkan Resikonya Agak high Sedulur semua Tidak mungkin Masukin seluruh Persen tabungan kita Atau Uang panas Tidak Real Harus uang dingin Uang Angat-angat kuku aja Gak boleh